Untuk mendukung Belajar Bentar, kalian bisa mengklik Subscribe. Halo selamat datang di Belajar Bentar. Apakah di antara kalian ada yang menggunakan Real Tech Audio Console seperti ini? Ketika dijalankan tidak bisa digunakan atau error. Sekarang bagaimana cara memperbaikinya? Untuk memperbaikinya, kalian bisa pergi ke Microsoft Store di sini dan kalian ketikkan Real Tech Audio Control, Enter. Tidak ada. Jika tidak ada, kalian bisa pergi ke Mesin Pencari dan ketikkan Real Tech Audio Control Microsoft Store. Di sini, kalian pergi ke pembahasan mengenai tidak bisa menemukan Real Tech Audio Control pada Microsoft Store. Di sini, kalian bisa pergi ke link di bawah sini. Selanjutnya, kalian pilih Get In Store Apps. Open Microsoft Store. Di sini, aplikasi Real Tech Audio Control sudah terpasang, tetapi sebelumnya error. Di sini, kalian tidak akan menemukan cara untuk melakukan uninstall. bahkan jika kalian pergi ke daftar aplikasi di sini, kalian tidak akan menemukan cara untuk melakukan uninstall. Jadi, untuk melakukan uninstall, kalian pergi ke Start Menu, Sharing, Apps, dan ketikkan Real Tech. Di sini, kalian akan menemukan Real Tech Audio Console. Kalian pilih, dan kalian pilih Uninstall. Uninstall. Sudah hilang, kita lihat pada Start Menu. Tidak ada. Kembali ke Microsoft Store. Kita reload. Tidak ada. Jika kalian tidak menemukannya, kalian bisa pergi ke All On. Di sini, kalian akan kembali menemukan Real Tech Audio Console. Selanjutnya, kalian bisa memilih Install. Kalian close. Maka aplikasi Real Tech Audio Control atau Console akan di-download. Sudah selesai, kita jalankan. Tetap tidak bisa. Kita sedai. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.